Itu adalah Ka'bah di Masjidil Haram, yang pada tahun 1941, kebanjian. Pertanyaannya, apakah Ka'bah ini satu-satunya di Arab? Ingat saudara, kalau di Masjidil Haram, ya ini satu-satunya. Tetapi ternyata, 600 tahun sebelum Masehi, berarti sekitar 1200 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad dan lahirnya Islam, sudah banyak didapati di Arab dan sekitarnya. Ka'bah, bentuknya kota. Kabaye Sartos, ini adalah kota Sorwaster, yang bagi iman saya ini adalah Pagan, penyembahan berhalang, yang dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ini bukti arkeologi, saudara. Bukan asumsi, bukan hok. Kabaye Sartos ini, kota Sorwaster, ini berlatar belakang Naksi, Rustam, atau makam kaisar-kaisar Persia, yang dibangun sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Lalu ada juga kotak-kota Jin atau Jinblok, yang banyak terdapat di kota Petra, Yordania. Selain itu juga banyak sekali didapati prasastis-prasastis seperti Dewa Bulan di Mesir. Perhatikan, di situ ada Lambang Bulan Sabit ini. Ini bicara tentang arkeologi, pra-Islam. Dewa-dewa kota dan Dewa Bulan dari budaya Nahasia dan Timur Tengah Kuno lainnya banyak sekali, saudara. Ini adalah Dewi Isis. Perhatikan Lambang Bulan Sabit yang ada, Isis. Ini adalah Dewi. Dia sedang menyusui, saudara. Sudah banyak didapati di Arab dan sekitarnya, Kabah, bentuknya kotak, Kabaye Sartos. Nah, ini bukti arkeologi, saudara. Bukan asumsi, bukan hok. Kabaye Sartos ini kotak surwaster. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Rasyah Alib yang waras-waras, berbahagialah kita memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran, yang telah memberikan kita kecerdasan, wawasan akan masa lalu, dan masa yang akan datang. Selain itu, Al-Quran juga mudah sekali dipahami dan mampu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Tetapi, tidak berhenti di situ saja, karena akan selalu ada sekumpulan domba-domba yang selalu merasa sakit hati kepada umat muslim, walaupun tidak jelas maksud dan tujuannya. Karena, ya memang sejarahnya dari si Martin Luther ini, kan mengajarkan kebencian kepada agama samawi, atau benci kepada orang-orang semitik. Orang semitik maksudnya yang berkonotasi dengan Islam dan Yudaismo. Padahal, di kitab-kitab atau di buku-buku pegangan umat muslim, tidak satu pun yang mendiskreditkan Tuhan mereka, atau boleh dibilang Nabi Besar bagi kami, yaitu Yesus alaihi salam. Coba kalau pendeta Heri Ikim ini membaca kitabnya Yudaismo yang bernama Talmud, betapa Yesus Ibn Mariam diceritakan, dicitrakan dengan teramat sangat buruk sekali. Namun, saya coba menarik kesimpulan dari saya pribadi, bahwa kebencian mereka didasarkan semakin banyaknya mu'alaf di dunia kali ini, dan di Indonesia pada saat ini. Kalau kita lihat sejarahnya sekali lagi, kita kembali kepada sejarah beberapa tokoh-tokoh cerdas yang menjadi mu'alaf, semisal doktor, semisal profesor, semisal dokter, ketika meneliti sesuatu, lalu menemukan kesamaan dari penelitiannya tersebut, bahwa sudah pernah dan masih tertulis di Al-Quran, yang notabene-nya tulisan tersebut sudah ada sejak abad ke-7 tersebut, tapi sudah mampu membicarakan tentang banyak hal, yang justru dalam kehidupan modern malah baru ditemukan. Saya beri permisalan contoh tentang sidik jari manusia, yang berbeda konturnya antara sidik jari, tangan kanan, dan tangan kiri. Bahkan berbeda untuk setiap manusia, tidak ada yang sama. Ilmu dan teknologi baru menggunakan peluang itu untuk mengidentifikasi manusia, dan banyak tindakan kejahatan bisa diungkap dari model sidik jari pelakunya. Nah, Al-Quran sudah membahas itu 1400 tahun yang lalu. Kurang nyata bagaimana lagi bahwa Al-Quran ini adalah murni kalamullah, kalam dari zat yang menciptakan sidik jari tersebut. Tuhan-Tuhan mana yang bisa menciptakan hal demikian? Nah, kemudian mengenai bahan tahan kepada tuduhan tentang Ka'bah yang digosipkan oleh segerumulan domba di Sumikim, Ikatan Kristen Indonesia Menghujat, barusan begini penjelasannya. Ka'bah dalam bahasa Arab itu bermakna suatu benda ruang atau objek baku yang memiliki enam sisi. Ka'bah adalah akar kata yang banyak diserap oleh bahasa-bahasa tua di dunia. Ka'bah juga diserap ke dalam bahasa Yunani. Nah, karena Yunani ini memiliki budaya di mana kebanyakan setiap nama benda atau nama orang itu biasanya diberi imbuhan atau akhiran us, yaitu U dan S dibaca us. Misalnya Neptunus, Paulus, Raja yang mempelopori konsili Indonesia yaitu Alexandrianus. Kemudian karena tidak sejalan dengan Arianus, lalu Arianus ditawan lalu mati tanpa sebab yang jelas di dalam penjara. Kemudian ada lagi nama-nama seperti Nerkurius, Sarcofagus, Zeus, dewa tertinggi Yunani. Anak Zeus dari hubungan gelapnya bersama wanita dari golongan manusia itu dijuluki Io Zeus, tapi kita mengenalnya dengan Herkuleus atau Herkules yang bermakna anak Zeus dan lain-lain. Bahkan kabah ini tadi diserap lalu dimodifikasi namanya menjadi kubus. Begitu Herk. Dengar ya Herk ya? Nah, kata kabah ini juga diserap oleh bahasa Melayu menjadi kubah. Nah, jadi makna kabah, kubus atau kubah adalah penamaan kepada benda yang memiliki enam sisi. Begitu ya, pendeta Heri. Tak ajarin kamu kebenaran. Apa masih kurang jelas? Heri Jinikim, ini tambahan ilmu buat kamu supaya pengetahuanmu makin luas dan keluar dari sifat jahiliyah. Seperti pada gambar ini, kita lihat ada sebuah benda berbentuk kotak yang saya tempelin gambar jin. Maka kalau kita pakai penamaan menurut bahasa Arab, maka benda ini kita sebut Al-jin Ka'bah, artinya jin kotak. Atau boleh juga kita sebut jin kubus. Atau boleh kita sebut hantu kubah. Jadi, jika di Arab ada banyak bangunan yang disebut Ka'bah, lalu kamu kok menjadi heboh, itu berarti kamu minim literasi, tapi gede di narasi. Sehingga kebodohanmu akan selalu aku reaksen supaya kamu menjadi apa? Menjadi bintar. Jadi, mulai hari ini, setop mengatakan bahwa Ka'bah adalah benda yang dibangun oleh kaum pakan. Setop mengatakan bahwa Islam salah pilih Giblat. Mulai sekarang, setop juga mengatakan Islam meniru ajaran Zoroaster dan lain-lain. Perbanyaklah baca literatur Islam dan meminimalisir baca literatur Christian Prince yang sebetulnya Christian Prince sendiri juga mengikuti ajaran si Zakaria Butroslanatullah. Seperti pada gambar ini, jadi Ka'bah, Kubah, dan Kubus itu adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu esensi. Begitulah kiranya penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam bisawab.